Intro Cuman minimal masyarakat merasa punya kebanggaan telah ada salah satu pemain yang main di lapang Ibrahim Aji Cikajang bisa main di persip, itu jadi kebanggaan Aing Heng juga ada yang hudaya, Aing Heng main KPRSip jadi pake lambang persip aja ketika pulang ke kampung itu wah sangat bangganya luar biasa dulu kata orang tua itu kalau lapang Ibrahim Aji Cikajang itu punya tuah katanya jadi istilahnya mitos lah kalau orang luar masuk ke lapang Ibrahim Aji Cikajang itu sugesti akan bisa main di persi, bisa jadi pemain nasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati luar biasa ini tuh mau luar seberang menit ya tinggalin kan kuduna jam 5 nya ya masih jam 5 kena sih 5.30 ke hadap kantor ya ini tanya playfest, playfest gue padahal sama lain gitu tadi nanya security di depan ya motor 5.000 anjur motor goceng? motor 5.000 aja mobil 20.000 wah yang markirnya yang markir 10 mobil ini pekerjaan hanya modal peluit tapi bisa umroh hapir menunggul asli na entah mati ngalikin Diharapnya tenternya tapi orang ada bukan kubaran awengng ke ya si eh.. budaya kemana sarangnya wadih aneh wadih aneh wadih aneh iya salah okey lah ya untuk yang mau nonton konser selamat nonton konser yang sekarang juga lagi di jalan mungkin ya macet sambil nonton si mamau podcast live langsung deh live langsung lagi untuk ke second time jadi kita masih menghadirkan penonton-penonton bayaran coba kita cek lagi lumayan berkurang karena kemarin udah dibayar ini yang menarik di episode kali ini tentunya banyak sekali fact gitu ya lord kita semua satu gol satu asis terus hat trick pertama kemenangan di musim ini fakta-fakta yang akan kita bahas bener apalagi ini juga jadi modal yang penting atau menjadi kunci nah kemarin-kemarin ke luar akhir-akhir akhirnya menuju faos melawan Persija Jakarta itu deh dan alhamdulillah tidak ada pemain yang harus absen di pertandingan berikutnya bener tuh ya betul-betul bener ya karena kemarin yang dikhawatirkan seperti Kambuayanya Nick Wipers Anu berpotensi Kartu Konengnya bakal akumulasi nge Kamari Amah dan semakin membuktikan bahwa si Mamau Podcast adalah podcast spesialis menang podcast spesialis menaya support kita akan ada kalau menang terus ada komentar di Instagram di komennya ah iya macam ngarah iya nawe Saweriannya nyah nah jaman kewari masih kalian kudu-kuduid bro kudu-kuduid makanya kita mau ngundang ya buat kalian yang pingin berinteraksi dengan kita komen di Saweria komen dan Saweria kan lah iya Saweria for lah lain-lain iya salah lega namanya salah lega lain-lain ngomong ke orang oh itu bisa padahal aja konser lebih lebih mementingkan konser daripada keceriaan bersama dengan kita yang lelah aja itu yang dagang lanjut lah kita saksikan bersama kemarin ya pertandingan babak pertama begitu menghibur sekali karena kita langsung unggul 4-0 meskipun babak kedua rada dikejutkan dengan dua gol balasan dari Barito tapi alhamdulillah kita bisa nambah dan mengamankan skor 5-2 nah itu dia kita ke pertandingan melahadapi Barito Putra dulu nih kemarin kemarin Ardi ataupun Angki apa nih wangki-wangki kunci kunci keseksesannya dan kalau melihat karena Barito Putra kenapa sih nomenal laki kami tapi kalau Barito Putra yang perempuannya kan gak mungkin Barito Putra Putri oke guys selanjutlah di komadi kita analisa babak per babak babak pertama dulu dan juga melihat starting sepertinya ya kemarin tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan hanya Etam aja mungkin yang kemarin main di babak pertama ya Etam masuk setelah mungkin di pertandingan lawan di sebelumnya bisa bikin gol dan main bagus juga kan di Etam itu walaupun main sebagai pengganti tapi di BRI Liga 1 tim of the week itu masuk dan Nunggu Kamari main sebentar jadi pemain termudah terbaik base yang playernya Kamari jadi mungkin dengan waktu yang singkat tapi bisa memberikan impact yang cukup besar dibandingkan yang digantinya yang mainnya lebih yang digantinya ya sudah main berkali-kali jadi mungkin Luis Mila pengen di match kemain lawan Barito Putra dicoba main sejak menit pertama Ramadhan di di babak pertama main di posisinya Febri ya oke di kanan ya kiri eh oh sorry di kiri karena Ciro yang di kanan ya Ciro di kanan jadi secara formasi masih gak jauh berbeda di babak pertama pakai 343 tapi dengan digantinya Zalnando sama Juppe akhirnya Juppe kan yang main di posisi back tengah sebelumnya bisnya diisi sama Desuke Sato Sato ya Sato nya kemarin agak maju berarti ke depan Nisi posisi Zalnando oke ya ya Febri kemana Febri Febri itu sakit sakit jadi emang di latihan pertama sebelum lawan Baritoge udah gak gak ikut latihan katanya sih demam mudah-mudahan aja cepat sembuh jangan demam lah bau lah jadi Erwin 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 setelah operasi jadi waktu itu emang langsung dioperasi di Malang terus pulang ke Bandung katanya absen 2-3 bulan 2-3 bulan jadi emang kemarin emang crisis winger kalau misalkan emang back up main di sayap kiri emang stock di wingernya emang lagi lagi tipis nih kemarin ya Freds oke kan cuti ya ya Freds lagi bulan madu wih honeymoon Freds jadi meskipun udah latihan belum main bahkan belum masuk Victor gimana Victor kabar terakhir Victor ya masih 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 pemulihan oke merenya chance 1% Teja tapi Teja sesuai latihan ianya ya Teja udah latihan tapi untuk main reaksi masih belum belum dan mungkin si rekinya juga masih trainer masih bagusnya jadi kalau kita pernah bahas versi pasas kecenderungannya gak akan ngerotasi keeper sebelum bikin dosa besar karena kan yang sebelum-sebelumnya kebobolan banyak ya reki berarti dalam 2 eh 3 berarti ya reki main starting 3 pertandingan 3 kemenangan 3 kemenangan dan kegolannya hanya 1 dan 2 opat sih sebenernya opat opat tapi 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 orang nih ngali Victor di kamari di latihan topeng kesedilaannya udah udah gak pake topeng tapi tapi bisa latihan udah belum latihan gabung timnya masih latihan terpisah masih latihan pemulihan tapi tapi tadi soal posisi di saya emang emang sepertinya kan ada Ferdiansyah yang gagal masuk ke tim nasi 20 terus ada Arsan juga tapi kalau secara ya kualitas pemain pasti etam yang lebih bakal dipercaya sama Luis Mila karena yaudah lebih senior juga dibandingkan Ferdiansyah sama Arsan terus di posisi lain sebenernya kan ada Isuke Sato yang akhirnya kita orang sempat membayangkan Isuke Sato dipasang sebagai wingback kiri akhirnya ke Mila dipahinkan didinya dan lumayan lumayan emang ada perbedaan permainannya jenis Zalnando tipikal wingback kiri sering crossing tapi dari Isuke Sato lebih ke untuk posisi ini saya mengerti Bishan sebagai wingback kiri terus beberapa kali saya di kotak penalti dengan finishing lamu saya finishing halus Bishan atau mungkin karena EG baru pertama kali di versi main sebagai wingback kiri jadi belum maksimal untuk bisa bikin output antara itu bikin assist atau bikin gol tapi secara positioning saya lebih menyanyikan untuk bikin gol dibandingkan Zalnando karena ada beberapa kali posisi di kiri kosong Bishan ada syuting namanya aja jalurna cuman tekuk tekuknya telat belum pede oke dan biasanya main di tukang tabrak-tabrak ke main lawan akhirnya harus ditabrakan ke batur jadi mungkin harus diratasi lagi sama Daisuk Kesato oke siap lah itu Daisuk Kesato karena mungkin juga kemarin rada-rada rada-rada terbiasa dengan center back di beberapa pertandingan terus akhirnya di disposisi rada keharap tapi tenang naun penting halus alhamdulillah ya Allah coba-coba Boboto garis Boboto garis kenya oh garis kenyal jupet kita diwarnaan bukna memang perang ya story ternyatanya kenapa Ciro sampai rambutnya diwarnaan jadi pas jumpa pers sebelum pertandingan Ciro agak mengejutkan kan kecenderungannya apalagi zaman Robert itu pasti kapten yang jadi pemain yang dibawa ke jumpa pers di preskon ya pas kemarin tiba-tiba dibawa Ciro ruas oke dan akhirnya pas Ciro ngomong di jumpa pers ini pertama kalinya saya ikut pres tapi di awalnya maaf kalau saya bahasa inggris saya jelek pokoknya saya merendah sampai ada satu pertanyaan Ciro kamu rambut baru gimana nih ya mungkin mudah-mudahan bagus lah untuk pertandingan besok dari era-era dia ngejawab terus si Louis Mila juga nambahan dia ngomong waktu saya main di Valencia ada pemain dari Rumania si rambutnya diwarnai seperti ini dia pemain bintang di tim saya waktu itu tapi golnya bermasalah dengan gol setelah buka diwarnaan Adrian Illy The Cobra soalnya Valencia pas era nalwismila ayah beberapa dua pemain Rumania ayah George Popescu Popescu harap Adrian Illy Illy emang dikoneng mungkin itu kan generasi Rumania 98 pas main di Euro Euro 2000 minta salahnya main di Euro 2000 pilih dunia dan Petrescu Florian diwarnaan terinspirasi pertanyaan eh lain pertanyaan statement lah Boboto Garis Kenyal adaptasi Rumania 188 diwarnaan bener tapi itu bisa bro pasos tapi kan itu pelatih lain pemain hei terus soalnya biasa lamun di luar negerinya lamun diwarnaan pemain ternyata lebih keofisial lagi diwarnaan staff pelatih segala macam itu lu banungi lu gitu kita bacakan lagi ya komentar sambil nanti di apa komentar oleh angkir dan juga Ardi Riyandi Bandot kenapa Juppe selalu underperform jauh dengan Papa Iqbo ini analisanya gimana guys Kamari emang ada hari wangnya di bawah pertama atau umpan-umpannya kasih siwai mungkin Juppe emang ya secara umur juga kan dia udah pemain yang salah satu senior dan kapten tim juga dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain yang sebetulnya walaupun ya lebih junior dari dia tapi mungkin secara sistem lebih masuk ke main-pemain yang lain dan akhirnya kan kenapa Desuki Sato yang dipaksa main sebagai back tengah kiri terus Rahmat Irianto yang akhirnya sering beberapa kali duet sama Nick Kuiper sampai akhirnya kemarin untuk pertama kalinya Kuiper Irianto dan Juppe dan Nya Nya Juppe dengan kemampuan sebenarnya kan Ceta sempat main di gelandang bertahan oke Nya cuman Ceta kan udah lama gitu Ceta bermain sebagai gelandang bertahan terus gelandang bertahan bahwa pas di Sriwijaya kan ya pas juara terus main di sebagai back kiri dengan jadi main di back back tengah kiri main di 3 back dengan 4 back atau 2 back tengah itu beda gitu dengan dengan main di back tengah kiri mah Ceta otomatis harus banyak melakukan passing ke depan harus melakukan dribble jadi tanggung jawab untuk membangun serangan itu lebih besar gitu sementara Juppe di persip lebih diandalkannya kemampuan intercept duel bola atas karena untuk build up lebih sering diandalkannya adalah Igbo Nevo atau Kuipars jadi ketika Aina main 3 back kudusiga Iriantono lo berribol ke Harup terus banyak passing ke depan Eta mungkin buat Juppe yang bisa dibilang baru beradaptasi lagi dengan skema 3 back Eta rada PR OG secara fisik juga mungkin udah mulai agak turun tapi mungkin figurnya masih dibutuhkan sebagai seorang abang-abangan karena di locker room game meskipun siapapun kaptennya entah itu Klok entah itu Irianto namun ngomong di locker room pasti pasti Bang Juppe figur itunya yang masih dibutuhkan dan emang kan dengan sebenarnya ada Igbo Nevo sama Kuipars secara squad depth Juppe itu bukan back tengah utama kita back tengah kedua jadi ketika dia harus sekarang ada 3 back otomatis harus punya 3 back tengah utama yang emang levelnya bakal berbeda dengan Irianto dan Kuipars yang emang diplot buat back tengah utama PRC tapi orang setuju dengan statement Angki di podcast sebelumnya ya mana underperform mempenting memenang termasuk 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 menang kalau kamu kebobolan 2 gol tapi kamu bisa masukin 5 gol berarti kamu menang intinya itu menang dari Lukman Hanas Gismeli Ticket VIP Barat Utara jual gering alah karunya aduh sing engel namang sing engel namang nyat tena naon sing kagentosan oke sing kagentosan atur nungun bisa terus jang iya naon namun kamar inges muli tiket kan saya tik nama bisa nonton lawan versi jangke oh iya benar jadi regulasi dari si manajemen versi dari panpelnya untuk Bobotoh yang mau nonton langsung ke stadion versi lawan versi jangke itu untuk yang bisa beli tiket itu mereka yang udah beli tiket home sebelumnya jadi home pertama kita waktu itu lawan Madura Madura terus beberapa beberapa pertanyaan selanjutnya sampai Barito itu yang namanya udah kecatat baru bisa pesan tiket lawan info iya kan orang karek apal ya dari persis sendiri ada sosialisasi itu saat ada enggak si wacananya sudah ada tapi direalisasikannya baru kemarin-kemarin sebelum lawan Barito nah ini yang aneh berarti kurang lebih kan stadion penonton terpenuh pada saat match kemarin atau gimana kalau paling banyak lawan Rans 13.000 kalau kemarin cuma 11.000 11.000 berarti taruhlah asumsi yang bisa nonton mungkin sekitar 15.000 atau 20.000 padahal dari tiket yang disediakan kalau bisa dibahas sebenarnya regulasi ini bukan cuma persip aja kalau gak salah PSS waktu menjamu persip yang di pekan keberapa itu sudah memperlakukan aturan yang sama sebenarnya jadi untuk yang pertandingan lawan persip untuk supporter yang udah beli tiket di pertandingan sebelumnya sebenarnya oke sih pake skemas ini cuman orang persoalkan adalah sosialisasi naeta sih buat tuh mungkin nyaloban untuk apal karena orangnya karik apal nyakusi angke pas nyarita hari orang misalkan di pertandingan saat bisa berarti atau bisa mungkin sesuatunya sistem itu bakal disesuaikan ketika angke lawan persija karena kan tadi kita butuh dukungan kita selalu pernah full host setelah ada peraturan yang baru lawan si atama full host mengandalkan dengan skema iya terus dengan catatan pertandingan kamarino taravino rada hari wang bakal pinuh oke lah tapi mungkin untuk full host karena dari 38.000 kapasitas tiket yang dijual 26.000 rata-ratanya segitu taruh lah 20.000 6.000 sponsor YX keluarga dan lain-lain kalau masalah untuk kuota misalkan media tamu VIP dan lain-lain 2000 oh 2000 berarti yang ya 24 soalnya kan meren ada beberapa bagian di GBLA di reno karena kondisinya juga mengkhawatirkan kalau kita memaksakan untuk bisa menyimpan penonton disitu meminimalisi resiko karena kita pernah ada di fase membludak terus sampai ada korban jiwanya akhirnya kebijakan ini yang diambil untuk meminimalisir kejadian yang sama untuk kebaikan bersama nah berarti sampai maksakan misalnya emang bisa nonton karena aturan bahwa menonton hanya bisa penonton yang pernah nonton di pertanyaan sebelumnya penonton penonton terus nonton versi jadi stadion karena kan beberapa kali kejadian yang sedingin adalah ketika memaksa dan memaksa lainnya beberapa pertandingan sudah mulai kondusif walaupun tidak penuh stadion tapi puncak nah ketika lawan mes gede karena segala sesuatu yang dipaksakan memang enak aduh perihal memilih pasangan kalau dipaksakan memang tidak enak jadi milih pasangannya seharusnya yang milih sapatu terseukur cukup tapi kudu bisa nyaman pada saat dibawa berjalan emang akhirnya sponsor sapatu kita bridging pancingan nama ini ayak collab jeng sapatu dan kita berharap ada sawaria buat beli sapatu hei ya gila nama sapatu nasar wkb so nunggu brand sapatunya lokal so kreko labs smng podcast x sah gitu kamera nyorat suku baik orang ngek sorot ngek sapatunya ngek sorot hathurnuhun buat seribu viewers yang udah seribu 200 mampu 200 ya seribu 300 luar biasa si kenambihan deh ya tuh ya ayo terus terus srd 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 sama muhammad muhammad farabi dua-duanya di website sudah ada sosialisasi sudah ada jadi diprioritaskan yang sudah pernah beli tiket home bukan dibatasi bukan dibatasi jadi prioritas masih yang kemarin udah beli berarti orang kan sebenarnya masih bisa beli bisa oke ya terima kasih terus juga lanjut ada ismet sovyan ini yang baru kemarin pensiun dari persija terima kasih bang ismet sempetnya nonton aduh luar biasa semuanya 10 ribu bang tapi bang semuanya 10 ribu bang aku full house kan lawan persija siap bang siap bang oke kita lanjut membahas pertandingan peserta bapak kajian tadi terus ini yang menarik proses-proses go ini baru mau dibahas karena tadi kan Ardi sudah menyebutkan bahwa akhirnya DDS mencetak gol dan ini adalah gol ke-9 dari 10 pertandingan wow luar biasa ini fact-fact berikutnya penting apa nih terhadap DDS ini orangnya di twitter sok menang bapak boton komplain gitu maksudnya ya DDS itu nah dipakai taurus gitu dengannya terus karena korang kan sempet ngomong di episode kamari bahwa DDS itu bogadosa gede ketika lawan baliunaitin menupas penalti itu ya atau barito musim kamari oh iya barito musim kamari akhirnya dibalas nah tapi orang ketika orang browsing ternyata DDS jadi striker terbaik Indonesia sebetulnya jadi kan di Indonesia khususnya di arah Liga 1 pencetak gol terbanyak di Liga 1 itu Marko Simic dengan 61 gol DDS itu di peringkat ketiga setelah Spasor Javik Spasor Javik itu 55 gol DDS 50 gol kemarin nambah 1 gol jadi 51 jadi butuh 10 gol lagi untuk menyamai catatan Simic atau bahkan bisa melebihi nah tapi Simic T bisa bikin 60 gol dengan jumlah pertandingan 90 sekian 91 sementara DDS jumlah pertandingannya cuma dari 60 pertandingan jadi secara rasio-rasio gol mah Simic T golnya 0,67 sementara DDS 0,75 lebih gede ibaratnya dengan jumlah pertandingan sedikit golnya lebih banyak DDS dan si DDS rata-ratanya itu tadi hampir di setiap pertandingan hampir di setiap pertandingan mencetak gol kalau di musim ini 9 gol dari 10 pertandingan berarti 0,9 ya katakan tinggi pisan gitu untuk rasio striker mah jadi ibaratnya dari 10 pertandingan nanti kan rada bisa gak golkan dia gitu dan dari 10 pertandingan kamari DDS tnya menurut salah tengah golkan itu cuma di 2 pertandingan deh karena ada 1 pertandingan yang bikin 2 gol kan bayangkara dan PSM dia gak golin jadi emang ya walaupun secara permainan katingannya lulus terus ada beberapa peluang tersiasiakan tapi dengan adanya DDS di lini depannya sebenarnya ada jaminan mencetak gol lebih tinggi gitu karena nyata-cetatan dan dibuktikan juga ya udah di era Liga 1 mah DDS tnya yang terbaik lah gitu dilihat dari ya catatan produktivitas yang sudah dia berikan gitu ya jadi walaupun Boboto misalnya redak kesel ke DDS setelah mencetak gol mah halo 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 bisa diganti hanya ganti ganti bisa malawang dia karena misalnya di spanish connection jual dibawa belen koso dia repot oke bro adek karena misalnya kayak misalnya diganti terus setelah mengomongkan penyerang Indonesia penyerang asing yang pernah main di Indonesia yang udah berpengalaman waduhi kecuali si Mik dan sementara si Mik udah main di Liga di Kroasia di Serbia sorry di Serbia divisi utama jadi udah DDS tnya striker asing terbaik gitu ya ya terbaik gitu ya 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 tapi kan Eze pernah ayah di posisi orang pernah ya maksudnya Boboto pernah ada di posisi mendukung Eze masih ada kontrak di Bayangkara tapi tidak didaftarkan karena Eze yang lain kan Eze jari jadi secara kota pemain asing kan udah lebih udah didaftarkan tapi kalau orang melihat di squad Persib saat ini kayaknya lebih baik mengoptimalkan pemain-pemain muda yang kayaknya harus di kasih jam terbang gitu ya asing mah cukuplah gitu mungkin kalau pun ada evaluasi ya itu mah pelatih aja gitu sebenarnya kan pemain-pemain pengganti untuk posisi penyerang ada di Eze Walian tapi Eze lagi cedera terus belum patnah kayak layar katilun aja dengan yang track recordnya belum kelihatan entah itu di ya di persib ketika dimainkan sebagai pemain pengganti ataupun komodemen main sebagai starter gitu kemarin kan sempat ada pergantian oke kan di DS gitu dengan Arsene Makarim terus Cirona sebagai penyerang tengah sebenarnya salah satu cara Luis Mila untuk memainkan pemain-pemain muda dengan momen yang tepat cukup sih apalagi juga mungkin kalau kita melihat beberapa pemain muda persib saat ini juga mentas di timnas ini juga satu satu hal positif lah gitu bahwa regenerasi juga sebetulnya berjalan tinggal menunggu momen iya mah Luis Mila sehingga misalkan tinggal di Kakang oh Kakang juga ternyata di timnas dapat jaminan utama gitu ya Robby Darwis juga Kamari ternyata beberapa kali ditempatkan di pos sebelah kanan juga bagus crossing-crossingnya jadi kan istilo asis bro iya itu kan jadi ada ada hal positif gitu yang bisa diambil oleh Luis Mila dimana pemain muda kita mateng lah gitu di timnas dan pada saat kembali semoga bisa klopoge langsung jeng Luis Mila nanti kita akan bahas langsung pemain-pemain yang dipanggil oleh tim nasional tapi sekarang kita lanjut setelah DDS ada Ciro Alves yang akhirnya bisa mencetak Brace-nya Brace di luar penalti penalti open play dengan rambut barunya dan gue selebrasinya kayak orang nyentap gak mau siap-siap kita di warnaan pakai Sasa pakai Sasa di bawah rumah 11.000 oke kasalon gitu-gitu pasti keanata brownies untuk strawberry untuk strawberry oke Ciro Alves open play kemarin terlahir kembali lah seorang Ciro dengan pengenan seperti itu mulai pedenya pedenya kelihatan emang kalau dilihat dari pas pre-match press conference cinta beda sih si Luis Milana pede dengan Ciro Ciro bisa pede dan kejadian di pertandingan open play meskipun gol pertama nama rada menang manggihnya perempuan k2 pure class Ciro banget kontrol alus print danaf jarak pendek sokoy sokoy iya tiga gol pertama barito semua dari daerah dia bener langsung diganti tembakan tembakan di kaki luar di luar biasa penampilan Ciro Alves dan sempat menitikan air matanya saat ngegulin ala curik sensitif ya kayaknya Ciro cancer dikit-dikit perasa banget mungkin Ciro cancer tapi kalau yang satu ini yang menutup jalan di babak pertama Nick Kuypers akhirnya mencetak gol ini yang memotivasi dia mencetak gol ada Melvin Pladget di Instagram Pladget Sumedang periangan timur Melvin Pladget dia kan bilang kalau kamu cetak gol saya nanti pakai baju PRG si Pladget masih di Bali ke Belanda itu yang jadi motivasi akhirnya seorang Nick Kuypers bisa ngegolin opat kosong di babak Khyji di tadi soal Kuypers jadi Kuypers terakhir bikin gol di Liga itu di pertandingan lawat Badak-Badak Lampung Desember 2019 di Lauge karena di musim di musim itu bikin 2 gol jadi sampai akhirnya di Liga itu udah bikin gol tapi Kuypers memang tipikal back bisa sering gol lewat udara jadi Kuypers emang secara ketika di rekrut sama Roberts emang mungkin diandalkan buat long ball nya karena era Roberts kita main long ball dan Kuypers pemain yang benar-benar diandalkan buat long ball jadi ketika kemari bisa ngegol kan emang sesuatu Barito emang secara kualitas emang di bawah versi banget untuk lawannya ketika lawan lain kan ayah peluang dari Kuypers tapi duel-duel beberapa kali lebih eleh gitu sih Kuypers tapi sebelum sebelum gue menurut salah Kuypers yang disampir naik gol kan lalu langsung di klok karena menurut gol karyanto 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 di tiang jauh kuypers dan akhirnya bisa bikin gol dari corner etta dan tidak terjaga dan tidak terantisipasi pergerakannya jauh tiba-tiba bola katukang ceplos tapi sayangnya itu setelah babak pertama di babak kedua ada momen dimana versi 15 menit harus kebobolan dua gol dan di pergerakannya dimulai dari sisi yang sama dari situ kan di kanan di kanan menurut di babak kedua rada ayap perubahan dari kita main 3-4-3 jadi 3-5-2 jadi at-time main lebih ke tengah dibandingkan di babak pertama terus strategi IET konsekuensi taktiknya adalah ketika defense biasanya versi main dengan 5-4-1 jadi 5-3-2 pada akhir nah ketika situasi terjadi ketika bola kesayap otomatis hanya ada satu pemain secara secara natural pemain yang akan menghalangi serangan dari sayap dan di posisi dia kan di gol pertama satu terjaga lain-lain crossing terus dioporkan jadi kan dari throw in throw in terus di jaga satu pemain di jerona terus dibalikkan di kan ngalukin ngalukin terowina tadi posisi terjaga telat karena secara posisional ada di tengah gitu saya takut enggak geser jauh dibandingkan dengan saya terlambun main di 5-4-1 terus crossing rada bebas rada ngenangan lah buyung ismu itu pelitanya pelitanya terus ketika duel lawannya hand-hand bukan pemain yang tinggi dan duel udaranya bagus juga dan secara kan orang di twitter lho bando ngomong iu hand-hand tengah jagaan atau duel terus reky bisa memotong bola crossing menurut lebih menyoroti karena jadi di serangan sisi kirina ada momen dimana pemain crossing crossing itu tidak jagaan karena menurut ke situasi nyerang itu otomatis back bakal menggeser kb ini ke tengah bakal ke kiri kanan ke tengah dan hand-hand bukan pemain yang bagus di udara dan di gol kedua bahkan dekat tinggal di mana bahkan dekat tinggal si dari ke satu hiji lawan hiji dan akhirnya crossing itu bebas bukan di press terus bisa crossing jadi pemain barita bisa crossing dengan nyaman targetnya buing is mudainya buing is mudainya sampai akhirnya kemelut dan akhirnya bikin gol jadi emang mungkin secara taktik 532 bisa bikin etam lebih mobile karena kan laman disimpan di sayap di sayap kiri saya mungkin area bermainan lebih terbatas hanya di sebatas sisi kiri tapi laman main di tengah saya pada akhirnya bisa explore dan akhirnya bikin asis oke kan untuk gol hand akhirnya tercipta gol dari lord kita terharu bro di pajar terharu orang hari wang wala alustai bisik bawa ke dortmund oke hand hand luar biasa karena mungkin ini sebetulnya sudah mulai terlihat dari beberapa pertandingan sebelumnya bahwa dengan skema yang diterapkan oleh Luis Mila ini membuka peluang hand ada di kotak beberapa kali selalu ada di kotak dan kemarin juga dapat kesempatan asis dari etam juga matang temannya sentang sehantam tidak bisa diantisipasi oleh keepernya ciro sehampir kesel setel dipasang mungkin karena hatricks diganti pertandingan kamari kamari di blok di blok di blok kekipar kan iya lord kami melijersi langsung diaranan ke orang dedikus nandar itu dong atep oke lah siap ini produser sudah memanggil kita harus membaca yang sudah menyawa ini saya bacakan dulu ya donny moon rock fits lord hand hand cetak gul zanetti langsung nge-tweet aslina kafu oke langsung datang kafu yang datang langsung ke indonesia hayang sun tangan asli kafu orang mah hari wangeteng bisa panggil ke dortmund terus di dortmund kan biasanya karirnya pemain dortmund ke munceng kita yang lain juga di munceng kan sok dipanggil sama mana munceng di dortmund bahkan pemain-pemain lanjut kong eze kong eze kong eze kong eze kong eze ya tipe kong eze ya sudah lah lupakan diri lupakan diri kong eze kong eze kong eze kong eze kong eze kong eze Happy anniversary untuk Viking Jonggol Alhamdulillah Persibna menang deh Mudah-mudahan tak potong Mudah-mudahan lawan Persija menang Kita bacakan ala ucapan Afrika ya Semoga lawan Persija menang Kami juga menerima video ucapan ya buat teman-teman Kita lanjutkan Gol pertama hand-hand di Liga Sepanjang karir dia ya berarti seberat tahun Ki mau dihitung karir profesional 2016 2016 sekarang 2022 Berarti kan genep tahun lah ya Kirang langkungnya ya Kirang langkung genep tahun Terakhir bikin golnya di Piala Presiden 2019 Eh kan pernah nyan gue Pernah Tapi kan levelnya lain Liga masih terima yang pramusim kan Oh oke Satu-satunya satu asis Sarwa juga kamar Berarti itungannya genep tahun sekalinya Semoga semakin berkembang Itu tadi orang bilang kan bahwa dengan skema yang diterapkan Mila sekarang Ya betul-betul Ada potensi nyan untuk bisa ngasih asis Bisa buka peluang atau menciptakan gol sekalipun Terus ada juga yang bikin deg-degan adalah ketika Barito menang penalti guys Itu walaupun kesalahan dari Henan juga ya Tapi tenang awan Henan tenang awan Itu si Henan juga kesemudahan ngukur Pasti gagal Iya sih ya Lorto kayaknya udah tau gitu Itu kesemudahan gitu Itu bisa melihat losa depan Iya nung Dan nandang itu pasti pemain belakang Pemain belakang itu si Renan ya Pemain belakang itu yang lambon najong kan Henan itu kaya najur hati Saya akan mematahkan hatinya Renan Visioner kan Terbukti si Renan sepanjang akhir babang kedua Kita galau banget nak Si Ganu So gitu Meratapi Meratapi kegagalan Itu satu-satunya peluang Bisa mengecilkan kedudukan gitu Ya Lamon ges etap biasanya Sok kaya Angin kedua Angin kedua Momentu Momentu Tapi lamon gagal Emang jadi Malik Bukidon kan Bukidon Emang pilihan tepat Dan si Renan kita Sanggis gagal penalti Terbalik di katokan Nah itulah hadiahnya Sekelumit tentang Lord Hen Hen di pertanyaan kemarin Tidak ada Lord Hen Hen yang bikin kita deg-degan Di pertanyaan kemarin Saya melihat juga Ketika Dado masuk Menggandikan kampu ayah Kita Makin tidak tenang Tapi alhamdulillah Permainannya Lumayan ya Gimana nih Di Secara permainnya Dado mas Maksudnya Orang tidak pernah melihat Dado yang sangat bagus Bagus banget gitu Dado mas standarnya Nyasihak gitu Untuk menjaga Sekarang kan Robert Kip Pernah bilang kan Ketika memainkan Dado itu Adalah menjaga stabilitas gitu Mada stabil Lu di tengah Tengah nyerah Tapi Oke kemarin adalah Pergantian-pergantian yang lain Ketika Dado kan diganti Untuk pengganti Kambuaya Yang emang Terancam Akumulasi Terus ada Arsan yang ganti Davida Silva Akhirnya rumah kick Rumah kick Ya walaupun Belum terlalu kelihatan Banyak aksinya Di lapang Karena Persibnya lagi jarang-jarang Oge Terus serangan Lebih banyak ke sisi sebelah Hand-hand Jadi emang belum kelihatan Tapi Ya udah mulai memperlihatkan Bahwa Ketika momennya tepat Luiz Mila bakal mencoba Semua pemain gitu Nanti Kayak bakal Verdiansyah mungkin Yang bakal main Karena Verdiansyah kan gak lanjut Ke timnas ya Kali-kali lagi berarti nanti Kemarin saya di DSP Oke Dan itulah ya Kemarin Seklumit kisah Pertandingan menghadapi Baruto Putra Dengan skor 5-2 guys Ini salah satu Gol Tertinggi ya Di musimnya Salah satu kemenangan Kemenangan tertinggi Kalau Persib Di 9 laga awalnya Kan Ngagol-golnya Lomentuk hiji 2 Emang selalu mencetak gol Tapi kan 1-2 Kamarnya 5 Kamarnya 5 Selalu mencetak gol Dan kabulana Oh ya kabulana Karem gacor Tukang ngocor Pertahanan guys Menyamai Catatan Musim lalu Kasupan 2-2 Aduh Pernah 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 Ada juga 5 varian Rasa Bisa Masuk Bisa Kadinya Aduh Dari yang sudah Memberikan kita Support Berising 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 Alap Penyiar Gue direkomendasikan Jadi penyiar radio Ada Mendingan Mendingan di Saweria Saweria Aing Bebenangan Sakya Jadi penyer Bebenangan Sakitu Yang ada 5 varian Rasa Ini Zanana 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 keribik pisang Ini dengan beragam varian rasa Ada 5 ya Yang pertama Ada varian rasa Chocolate Brown Terus ada Creamy Milk Green Thai Tea Ada Cheese Twist Dan yang terbaru Ini ada Gochujang Dari Korea Ini dalam rangka Mendukung Sintayong Siapa tau Keren Dan ini bisa didapatkan Di e-commerce Dan juga supermarket Terdekat Dan kalau kamu Pengen lihat Instagramnya Ataupun produk-produknya Follow aja Di Zanana Dan gak cuma itu Kita juga bakal kasih Giveaway Buat kalian Dari Zanana Caranya Jawab pertanyaan Saya berapa menang Banyak lah pokoknya Oke Dikirim langsung Ke Zanana Nah ini Pertanyaan Gimana atau Biasa komen Pertanyaannya Jawab Nanti di Ini ya Di IG Story Biasalah Oke Di IG Story Yang ketek Zanana Oke nya Mention Zanana Di IG Story Pertanyaannya Sebutkan minimal Tiga varian rasa Ya Dari Zanana Saya mah suka gitu Lupa nama ingat rasa Lupa nama ingat rasa Lu masih jengsa Lu masih jengrati Main Dimension Main Dimension Bambang Jol Dimension Ini akan dari pemenang 5 sampai dengan 10 Pokoknya gimana Gimana si Pajar Kemenangan kemenangan 52 Oke 5 kali 2 10 Oh Kita akan pilih 15 pemenang Ini yang sesuai angka mah adalah si Master guys Si Master promo dayi Tuh ya Kalau kemarin Apa 21 Diskon 21 21% Nah sekarang 52 Diskonnya 52% Eh dan Thank you si Master Tapi punten terakhir Cuma hari ini Terakhir ya Karati kemarinnya Karati kemarin Karati kemarin Promona Sok langsung Check out Ulah check out Hiji KB Check out Jadi ada Diskon 52% Itu untuk Produk T-shirt Kalau gak salah Cek aja di Marketplace ya Di Sima Store Di Tokopedia Ataupun di Shopee Hah itu dia Ada lagi Satu lagi ya Tanggal 24 Tanggal 24 Iya tanggal 24 Hari apa sih Hari Sabtu ya Sabtu 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 depan Kita bakal seru-seruan lagi Wah ini dia Acara dari pagi Bintang iklannya ada disini guys Bintang iklannya tuh Bintang iklannya Will Smith Jangan lupa Jangan lupa Pokoknya tanggal 24 September Kamu Boboto dan juga Maungers Daftar di eventnya Viva Mobile Bandung Barengan sampai Sama Maung Caranya tinggal Nanti ada Linknya Pokoknya cek aja Di IGnya Di deskripsi Dan di deskripsi Ada Daftar disana Dan kalau kamu Misalkan Pengen datang Tapi tidak ingin berkompetisi Download Viva Mobile Langsung Di ayo namain bro Soalnya hadiah total lagi Bepuluhan juta Nah itu juga ya Jadi mendingan main lah Daripada download Bener Daripada download Yang pastinya mah download Terus main Langsung weh Datang tanggal 24 Di Laswi Nah itu dia Dari jam 8 itu Pagi-pagi Udah mulai ekshibition Belum lagi Kamu yang beruntung Nanti dapet T-shirt Limited Edition Terus juga bisa main Bareng sama Lord Atep Oh ayo Atep Nah bukan Lord Rangga ya Jangan salah Terus oke ayo Belagu Belagu podcast Mantap Belagu bakal hadir oke Dan front line Front line oke Front line Front line ada Namain lah pokoknya malah Seru-seruan pokoknya Cek keseruannya Di instagramnya Sio Maung ya Dan di deskripsi Tapi tiap minggu Ada mau nonton Sio Maung podcast Selalu ada kejutan Kita tuh banyak Banyak hadiah Oke kita ke Saweria lagi guys Saweria lagi Ini ada BKM Nga Bili BKM Nga Batu beriwa Oke Bili butuh alternatif Striker selain EDS Wios 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 BKM Nga Tepas di persiap itu umur 20-an 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 Jadi sekarang Perancis Ya 30 sekian lah ya 2007-nya balanya Tambah 15 tahun Tilo 5 Lanjut ada Jack Herdiana Wios HEN HEN WENU GRILIS Anjir Wios HEN HENU GRILIS Oke Jadi ya HEN HEN Jack Herdiana Tukang wajibnya Bench pemain Lewih rame Aya nama Tukang wajib Cililin Karena ya Asisten Jadi Pak Hayang Hayang Kharuf Para instruksi Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Kalau gak salah Di lawan Arema juga Udah gak masuk Bench Kemarin di atas Dia sama Pemain-pemain Yang gak masuk Line up Tapi kalau Pas latihan Sehari-hari Masih ada Luar biasa ya Secara posisimu Luismillah Terus si Manu Kaskalana Kaskalana Terus Grande Fisik Pak Umu Pak Umu Pak Umu Pak Yaya Masih ada Pak Yaya Ayanya Pak Umu Komen apa Kemarin Wah Haji Koma Bahagia Pastinya Tapi Sempat Terawas Kebobolan Dua Kali Orang Menonton Menonton Locker room Persib Kan Pak Umu Pasti Ayah Sambutan-sambutan Gitu Sacan Pertandingan Yang Saga Pertandingan Lucu Selamat Selamat Mungkin Seperti Dulu Asian Asian Pas Pak Umu Suka Ngasih Speech Di Jeddah Babak Pertama Atau After Match Jailan Terinspirasi Dari Michael Asian Ulah bro Manager Komisaris Komisaris Oke Pertandingan Selanjutnya Ini kita akan Bertemu Dengan Si Eta Tapi Sebelum Ini Jeddahnya Panjang Karena Ada Jeddah Internasional Karena Indonesia Akan Melawan Ini Kurasao 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 Di Amerika Tengah Di GBL Laki Dua pertandingan Tanggal 24 Di GBL Tanggal 27 Di Pakansari Jadi Dua Nana Kurasao Lawan Kurasao Dan si Kurasao Di peringkat 100 besar Viva Viva Ternyata 84 80 80 Sedangkan Indonesia 120 Lui Itu Salah Eta Lu Si Menang Secara Poin Viva Bakal Gede Karena Peringkat Yang Di atas Masuk 100 Besar Menang Misalah Optimis Bisa Menang Dan Dua Kali Kan Main Jadi Dua Kali Di Home Otomatis Poin Akumulasi Lebih Gede Dan Melihat Indonesia Naik Peringkat Ngelihat Squad List Ini Lumayan Beberapa Pemain Abort Dipanggil Elkan Witan Egi Asnawi Sadio Arhan Arhan Anumaren Diluar Dan Termasuk Tiga Pemain Persib Bangun Tiga Pemain Akan Dipanggil Kambu Aya Rian Dan Mark Apakah Tiga Pemain Ini Akan Langsung Masuk Ke Skema Utama Jelas Pemain Ceklan ST Oke Aman Persibanya Karena jadwal Mendi Tanggal 2 Tanggal 2 Jadi masih aman 2 Oktober Minggu Minggunya Minggu Malam Sore lah Kalau menurut Jadwal awal Malam Tapi Ada kemungkinan Digeser Feeling sih Digeser sorenya Karena Pertimbangan Keamanan Dan lain-lain Sore lah Mekurang Kastadion Balik Keimah Tupu Ting Kok Ngatur Si Kok Pampel Tuh Kata Pertimbangan Bisa Terlalu Malam Gak Mereka 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 Pertimbangan Hari Wanya Lawan Persija Jakarta Berarti Ada Jeda Waktu Cukup Panjang Secara Recovery Fisik Akan Cukuplah Mungkin Lebih dari Cukup Diliburkan Skuat Diliburin Sampai Senin Selasa Udah Latihan Lagi Selasa Latihan Terus Hari Sabtu Depan Ada Latih Tanding Lawan U20 Kayaknya Untuk jaga Ritme Main Kejaga Terus Bisa Biar Kejaga Jadwal Fisik Ritme Menarik Si Pemain Beres Pertandingan Saya Ngeliat Kemarin Yang Nggak Dapat Menit Bermain Anggar Dita Lumpat Pas Di Are Makan Di Bandung Herin Kunu Viking Club Arasu Kalau Apakah Marikan Aya Sambil Speaking Club Atau Seacan Seacan Oh Pas Setelah Bubar Untuk Selain Ngejau Fisik Jadi Setiap Pemain Jarak Lari Misalnya Di Pertandingan A Si Kamboya Misalnya Atau 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 Kaitung Tuh Seberah Kilometer Lari Selama 90 Menit Sementara Lari Cuma Bulak Balik Lari Cuma Bulak Balik Bulak Balik Untuk Ngejaga Ritmo Pemain Pemain Tetap Mempunyai Darak Lari Yang Hampir Sama Pemain Yang Bermain Halus Keren Sikap Pikiran Halus Terus Sedikit Komentarnya Tentang Kakang Dan Robby Darwish Yang Masih Ada Di Squad Timnas Kita Juga Harus Dukung Timnas Satu Lagi Pertandingan Hari Minggun Lawan Vietnam Isukta Robby Darwish Jadi Back Tengah Sintayong Sintayong Pakai 343 Oge Terus Robby Darwish Ternyata Mainnya Di Back Tengah Posisi Kui Pers Di Kanan Ferrari Terus Di Kiri McLaren Bukan Dimas Dimas Pamungkas Percipo Kapten Elite Pro Akademi U18 Tahun Kemaret Kapten Dimas Juliano Terus Robby Darwish Di Pertandingan Pertama Bikin Asis Gol Pertama Di Crossing Terus Nuka Dua Lewat Pertandingan Asis Kusuku Jeng Kusuku Mesi Gwocan Dambis Bener Lionel Mesi Gwocan Dambis Asis Kusuku Belum di Pertandingan Terakhir Kemarin Lawan Hongkong Itu Asis Juga Ke Marcelino Dan Diterpatkan Sebagai Wingback Kanan Dan Kemarin Jadi Wingback Kanan Beberapa Kali Muntes Salah Orang Ninggalin Ayah Dua Atau Tiga Kali Crossing Genah Bola Crossing Jadi Roby Darwish Mungkin Salah satu Peninggalin Robert Alberts Jadi Robert Alberts Dengan Beraninya Memainkan Roby Darwish Karena Memang Potensi Dan Akhirnya Benar Benar Walaupun Abah Butuh Tiga Tahun Membangun Tim Persif Luis Pertandingan Itu Bukan Tiga Tahun Membangun Persif Tiga Tahun Mempersiapkan Roby Darwish Tapi Sok Tinggalin Luis Mila Tiga Bertandingan Beda Manulah Banding-banding Gitu Tapi Hatur Seenggahnya Memang Ada Peninggalan Terus Ayah Piriten Terus Ditinggalin Bahwa Ini Pemain Yang Menjanjikan Dan Memang Tinggal Memupuk Lagi Mentalnya Di Liga Mental Jam Terbang Buat Luis Mila Jadi Rada Ayah Piriten Oke Gitu Misalnya Suat Kuiper Absen Bisa Nyaman Roby Darwish Di Saya Terus Kakangnya Kemarin Dimainkan Sebagai Kanan Jadi Ketika Misalnya Suatu Saat Hand Kudu Absen Masih Ada Kakang Dan Kakang Kan Bikin Dua Asis Crossing OG Gitu Sesuatu Ano Jadi Banyak Variasi Benar Benar Kakang Bukan Bayu Fikri Tapi Tenang Siapa Tahu Bayu Fikri Di Tangannya Luis Mila Juga Berubah Siapa Tahu Kita Optimis Walah Setengahnya Udah Membuat perubahan Yang positif Tiga Kemenangan Beruntun Banyak Berikutnya Target Adalah Kemenangan Ngalawan Si Eta Itu Dia Tanggal 2 Oktober Hari Minggu Oke Kalau Begitu Dortmund Saya sudah Membahas Sedikit Bahwa Kalau Handman Bagus Bisa Jadi Kepanggil Dortmund Bisa Wai Dan Ternyata Dortmund Yang Mau Bertanding Ke Indonesia Demi Handman Scouting Demi Scouting Karena Petinggi-petinggi Dortmund Saya Di Media Sosial Dan Hawar-hawar Itu Obrolan Perbincangan Media Itu Sering Menyebut Nama Handman Makanya Saya Penasaran Dan Datang Ke Indonesia Dan Nanti Akan Bersama Tidak Hanya Dengan Persib Bandung Tapi Juga Dengan Persebaya Surabaya Ini Akan Membuat Kemarin Ronaldinho Sama Rans Dan Itu Ini Di Bandung Atau Di Jakarta Belum Ada Venue Pasti Tapi Kalau Hawar-hawar Katanya Di Surabaya Pasti Makan Mal Jakarta Karena Di JIS Terus Ada Isu Kemarin Akhirnya Mungkin Bukan Di Jakarta Walaupun Akhirnya Dikaitkan Dengan Hal Lain Di Jawa Barat Ya Ya Bulan November Akhir Akhir November Jadi Dortmund Tour Ke sini Antara 21 November Tur Asia Tenggara Tenggara Berarti Ada negara lain Vietnam Singapura Singapura 21 sampai 1 Desember Nah Di Seantara Itu Ke Indonesia Di Trofeo Nah Di Singapura Tapi Soalnya Liga Sebenarnya Gak Jalan Masih Jalan Jadi Karena Indonesia Makan Gak Menerapkan Rencana Break Pas Piala Dunia Jadi Itu Kalau gak salah Pertandingan Setelah Pekan ke-18 Jadi Putaran ke-2 Gak semayan Sepertandingan Dela Ayah Jeddah Tanggal 20 November Sampai 1 Desember Itu diisi Persib Untuk main Di Trofeo Ini Berarti Dormun Juga Kayaknya Pemain-pemainnya Yang dipanggil Adalah Pemain Yang Tidak Karena Dari awal Mereka Udah Planningnya Ini untuk Ngisi kekosongan Kan Ibu Nusliga Liburnya Libur Paruh musim Karena Dan Piala Dunia Oke Jadi Si Dortmund Untuk mengisi kekosongan Pemain-pemain yang Dipanggil Negaranya Ke Piala Dunia Dibawa Tur ke Asia Tenggara Ini Tambahan Pemain dari U23 U21 U19 Cik Kepain Ngajagan Reus Reus Kurang mau Timnas Generasi Baru Generasi Generasi Genabri Dipanggil Leroy Sane Tapi Menarik Ketika Angki Ngomong Bahwa Jalan Ketika Liga Mulai Jadi Sebenarnya Orang Apal Info Menurut Indonesia Beberapa Minggu Yang Lalunya Cuman Menurut Apal Ternyata Lawana Persib Jadi Menurut Kamari Mas Info Orang Apal Persija Orang Apal Seacana Gitu Makan Orang Tidak Terlalu Menggambarkan Oge Terus Tapi Ternyata Isuna Oge Persija Justru Menolak Thomas Dolan Menolak Karena Di Tengah Kompetisi Kompetisi Jadi Takut Mengganggu Jadwal Pertandingan Kemungkinan Persib Lawan Dortmund Rada Bakal Maen Pemain Utama Oge Maren Untuk Jauh Jauh Kade Main Pemain Muda Mata Kan Hene Hene Pasti Akan Disiapkan Pasti Sebagai Ini Mungkin Pertandingan Ini Akan Jadi Batu Loncatan Pemain Pemain Lain Untuk Bersemangat Siapa Tau Kan Dipantau Oleh Talent Scouting Tapi Kan Yang Kejadian Kayak Kemarin Rovio Ronaldinho Serius Teng Bro Tapi Kan Ini Pro Friendly Match Serius Kita Namun Sebenarnya Berarti Memang Aman Kalau Ronaldinho Kan Fan Football Namanya Lebih Exhibisi Match Exhibisi Entertainment Entertainment Ditonjolkan Kalau Ormallinho Bro Teges Kalau Ya Gitu Pemain Sarager Kenne Berarti Kita Semakin Tidak Sabar Menunggu Pertandingan Antara Persib Menghadapi Dortmund Dan Sudah Siap Tentunya Untuk Beraksi Menghadapi Dortmund Bener Dua pelatih Ini Gatau Kenapa Yang Kayaknya Sedikit Merubah Peta Persaingan Liga Satu Jadi Persija Kan Pake Strategi 3BKG Dia Bakal Duel Taktik Dengan Taktik Skemati Walaupun Rans Persikabo Pake Skemati 3BKG Tapi Dengan Kualitas Pelatih Anu Pasti Mengandalkan Taktikal Bukan Hanya Mengandalkan Fisik Atau Lombol Yang Berusaha Cepet Pengen Kekotak Penalti Bakal Jadi Sesuatu Dengan Kualitas Pemain Persija Dan Persib Bakal Sesuatu Pertandingan Edan Rame Rame Ditunggu Pertandingan Selanjutnya Lawan Persija 2 Oktober Dan Nggak lupa Kita Nggak bosen Bosen Buat Ngingetin Kamu Jangan lupa Nanti datang Tanggal 24 September Di Ajang Viva Mobile Bandung Barengan sama Sima Maung Tinggal download Viva Mobile Dan juga Mainkan Karena nanti Berhadiah Jutaan rupiah Total 10 juta rupiah Mantap Podcast live Langsung Pokoknya sama Frontline Bareng sama Belaku Podcast Seru-seruan Di Last week Tanggal 24 Kita kedatangan Special guest star Lord Lord AT Ya Baiklah Maghrib bro Kali what Ayo Terakhir Kita tutup guys Dengan Sawer Robby Darwish Hatur Nuhun Mbah Obed Abi tiasa main Di Timnas Bener Kudungan Hunken Bro Agim KW2 Ya itu Mual Maghrib Ya justru Iya Bade Maghrib Polak Jadi Punteng Buat Boboto Mau Ngers Yang selalu setia Menonton si Momong Podcast Kita akan hadir terus Pokoknya Dan semakin Semakin cuan lah Dengan ades Saweria ini Dengan ades Saweria Kita semakin cuan Baiklah Nuhun bisaan Boboto Mau Ngers Kita ketemu lagi Minggu depan Kita ketemu langsung Di Last week Tanggal 24 Ini mau ngingetin aja Nanti yang kemarin Menang di episode Episode sebelumnya Itu akan diumumkannya Di Di Gestoring Anu Baju Di GKP Akan belum Nanti Zanana juga Zanana dikirim langsung Lihat aja Pokoknya di episode selanjutnya Sip lah Lalu gitu Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sip Terima kasih telah menonton! Terima kasih.